Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa pelaku pencurian sepeda di teras rumah warga di Jalan Cokro Aminoto, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, terekam kamera CCTV saat melakukan aksi yang bawa terpelaku mogok dan terpaksa didorong sambil membawa sepeda yang dicuri. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV saat seorang pria masuk ke teras rumah warga di Jalan Cokro Aminoto, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada minggu kemarin. Pria menggunakan baju hitam tersebut masuk dengan santai dan langsung mengambil satu nit sepeda. Selanjutnya pelaku membawa kabur sepeda dari samping dengan memancat pagar. Namun tak disangka saat akan membawa kabur sepeda, motor pelaku pencurian mogok dan tak bisa menyala. Sempat kehabisan akal karena motor tak menyala, pelaku akhirnya membawa sepeda yang dicuri dengan mendorong motor. Tommy Faisal Pane mengatakan kejadian kehilangan sepeda anak miliknya tersebut diketahui pagi hari. Setelah buka pintu ternyata anak minta sepeda, mau main sepeda, kita lihat lho gak ada lagi gitu kan. Kemudian kita buka CCTV ternyata di CCTV sekitar jam 4 pagi ada melihat orang masuk ke dalam pekarangan kita lalu ngambil sepedanya. Sepedanya? Laporan gak lho? Setorang. Setorang. Apa? Disorongnya atau gimana ternyata yang pernah gak hidup? Didorongnya. Sepertinya mogok? Mokoknya. Maka didorongnya. Atas kejadian tersebut korban tak melaporkan kepada pihak berwajib dan memilih memviralkan wajah pelaku ke media sosial agar wajah pelaku dikenali sebagai efek jerah. Wanda Pratama melaporkan dari Asahan untuk EFARNA TV.